Hei hop hop gengs, apakah kamu pengguna Instagram? Nah sejak diakusisi oleh perusahaan internet raksasa Facebook, Instagram ini terus berevolusi menjadi salah satu media sosial yang paling diminati. Dan berikut ini, klik Instagram yang mungkin belum kamu ketahui dan patut dicoba. Tekst Pelangi Kamu sadar gak sih, Instagram Stories ini baru ada pada bulan Agustus 2016 silam, dan kini malah jadi lebih populer daripada Snapchat yang ditiru sama IG Story. Padahal kan, Snapchat itu sudah ada 3 tahun sebelumnya ya. Tapi masih banyak fitur IG Story nih yang belum populer digunakan. Salah satunya adalah cara membuat teks di IG Story berwarna seperti pelangi. Nah begini nih caranya pop gengs. Pertama, masuk Instagram dan buat Instagram Story seperti biasa dulu ya. Terus, ambil satu foto yang akan dijadikan Snapgram. Nah langkah yang ketiga adalah, ketik teks apa yang ingin kamu masukkan dalam Snapgram kamu. Jangan lupa sesuaikan ukurannya supaya pas. Nah pada tahap ini, kamu sudah membuat tulisan di Instagram Story, tetapi masih satu warna kan? Nah selanjutnya, blok teks yang ingin diwarnai. Tinggal klik lama saja pada teksnya. Nanti akan di blok satu kata oleh Instagram. Tinggal geser aja sesuai yang diinginkan. And then, langkah yang kelima nih adalah, klik dan geser. Ini dia bagian yang paling rumit dari cara membuat tulisan pelangi Snapgram. Supaya lebih mudah ya pop gengs, letakkan handphone kamu di tempat yang datar dulu. Nah, coba tangan kanan kamu klik dan tahan beberapa detik salah satu bulatan di palet warna. Contohnya nih, warna ungu. Nah, nanti akan muncul papan panjang yang menunjukkan palet warna dengan berbagai pilihan. Sambil terus menahan klik, tangan kiri kamu menggeserkan blok teks tadi satu persatu agar bloknya terbuka. Nah, sambil menggeser blok ini, palet warna juga kamu geser. Gimana? Masih belum berhasil? Intinya nih ya pop gengs, gerakan tangan kanan dan kirimu itu bersamaan. Satu untuk memindahkan palet, satu untuk membuka blok. Selesai deh! Gimana? Tertarik untuk mencobanya? Kolasa foto di story IG Para pengguna Instagram biasanya memanfaatkan fitur story ini untuk berbagi momen bersama teman dan sahabat. Bahkan, ada yang memanfaatkan fitur ini untuk keperluan bisnis lho. Nah, biar hemat waktu, kamu bisa mengunggah 3-5 foto sekaligus dalam satu story. Caranya ternyata sangat mudah bagi kamu pengguna iPhone. Nah, yang pertama adalah ambil foto berlatar hitam atau warna polos apapun yang kamu suka. Terus yang kedua, keluar ke aplikasi galeri foto dan pilih satu persatu foto yang ingin kamu gabungkan. Jangan lupa copy foto tersebut dan kembali ke Instagram. Dan langkah yang terakhir adalah saat kamu membuka Instagram, pop up foto yang kamu udah copy tadi dan siap untuk diatur sedemikian rupa. Keren ya, PopGets? Penghapus Foto Magic Kamu mungkin menyadari kalau membuat story Instagram yang menarik dan kekinian bukanlah pekerjaan yang mudah ya. Kamu harus menambahkan stiker yang tepat, menerapkan filter yang sesuai, dan meletakkan teks animasi yang dipoles sedemikian rupa. Dan, cara yang satu ini gak kalah menarik lho. Namanya adalah Eraser Brush. Jadi, yang pertama-tama yang perlu dilakukan di sini adalah ambil atau take picture lewat Instagram story. Kemudian, gunakan tab menu brush. Nah, tab dengan waktu beberapa detik foto tadi, kemudian pilih warna yang kamu inginkan. Apabila fotonya sudah dipenuhi oleh warna lain, tab Eraser Brush dan perlahan hapus di bagian yang kamu inginkan. Fitur ini sangat bagus lho untuk membuat foto yang tidak biasa di Instagram story kamu. Seru banget kan? Crop Foto Agar Pas Biar tetap kece walaupun bukan selegram, kamu harus kreatif dengan storymu agar terlihat lebih menonjol dan kekinian, PopGangs. Beruntung ya, sudah ada banyak aplikasi yang menawarkan fitur-fitur pembuat template Instastory yang cool banget. Dan ternyata ada satu tips paling mudah, namun ternyata banyak juga orang yang belum tahu untuk foto di IG story biar langsung pas saat diunggah. Caranya adalah dengan mengedit foto dengan format 9 banding 16 di galerimu terlebih dahulu. Lalu, unggah deh di Instastory. Jreng-jreng-jreng, siap-siap auto kece dengan tips ini ya. Nah, menurut kamu nih, PopGangs, trik mana yang paling bisa bikin Instagrammu terlihat lebih kece lagi? Atau kamu punya tips lain? Bagi di kolom komentar dong. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih telah menonton hingga akhir. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax